Wanita berinisial ZO 26 tahun asal Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban intimidasi debt collector dari aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal. Ia difitnah menjual narkoba lalu disebar kekenalannya. Pengalaman itu dialaminya selama 4 bulan dalam kurun waktu Desember 2019 hingga Maret 2020. Diketahui ZO awalnya hanya meminjam pada satu aplikasi pinjaman online ilegal. Saking curangnya permainan layanan peminjaman uang dari pinjol ilegal itu terpaksa membuat ZO memasang aplikasi pinjaman online ilegal hingga 10 aplikasi. Belakangan ini ia baru mengetahui semua aplikasi yang diunduh lalu diinstal dalam ponselnya adalah ilegal. Proses penagihan yang bersifat intimidatif dari oknum DC pinjol ilegal itu diakui ZO membuatnya geram. Apalagi jika terlambat melakukan pembayaran dari tenggat waktu yang ditentukan. Aksi dep kolektor pinjol ilegal ini merusak nama baik ZO di mata teman-temannya, keluarga hingga lingkungan tempat kerja. Dikutip dari suriamalang.com, ZO pernah meraksakan foto-foto dan sejumlah informasi data pribadi dirinya mendadak tersebar. Bahkan ZO mengungkapkan melalui pesan berantai itu dirinya divitnah dengan serentetan umpatan. ZO dituduh sebagai wanita nakal, menggelapkan uang perusahaan hingga menjual narkoba. Sebelumnya, Polda Jawa Timur telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk menangani pengaduan perkara intimidasi praktik dep kolektor aplikasi pinjaman online ilegal. Kabupaten Polda Jatim, Kombus Polgatot, Repli Handoko mencatat, pihaknya sudah menerima sekitar 45 laporan pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Kini ada dua laporan yang sedang didalami oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim, Suspolda, Jawa Timur. Seperti diketahui, kejahatan penipuan yang terjadi di industri pinjol menjadi perhatian Presiden Jokowi. Hal ini membuat Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara finansial teknologi peer-to-peer lending atau pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!